Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, wasilah yang saya hormati dan saya banggakan Teman-teman, sahabat-sahabat peserta in Australia ini Generalistik wasilah yang saya banggakan Alhamdulillah, wasilah dari hari ke hari Selalu mempersiapkan proses regenerasi Dan saya kira ini adalah merupakan Kegiatan yang sangat strategis Dalam rangka menjaga kesengabungan eksistensi Sebuah penerbitan kampus Banyak pengalaman di sejumlah kampus Di mana sebuah penerbitan yang dikelola oleh mahasiswa Mengalami stagnasi Di sebab salah satu penyebabnya adalah terputusnya Persiapan-persiapan untuk mengantisipasi proses regenerasi Kita pahami bahwa Sebuah penerbitan mahasiswa Yang tentu Tidak diharapkan Pengelolanya itu Berlama-lama di kampus Oleh karena itu Kegiatan inah Australia ini Ini adalah bagian dari Kesadaran Ya Dari pengelola osila sendiri Untuk Mempersiapkan Regenerasi pelanjutnya Teman-teman sekalian Regenerasi adalah Sebuah proses alamnya Ya Hukum alam Sunatullah Ya Tidak bisa kita hindai Ya Oleh karena itu Kita Harus selalu mempersiapkan Pelanjut-pelanjut Yang tentu kita berharap Pelanjut ini Memiliki komitmen yang sama Untuk Memelihara eksistensi lembaga Meningkatkan kualitas lembaga Sehingga Lembaga itu tetap eksis Dan tetap terjaga Termasuk terjaga disini adalah Terjaga Dalam hal idealisme Independensi Tapi tetap harus memperhatikan Kondisi-kondisi eksternal Ya Terutama yang berkaitan dengan Lingkungan kampus Keremikinan kampus Ya Karena independensi Yang menabrak Tradisi-tradisi kampus juga Tentang ramah seterusnya Itu juga Kurang menuntungkan Karena itu Disinilah Pentingnya Teman-teman Harus Buka ruang dialog Dengan Lingkungan kampus Lingkungan kampus Atau sejati Seperti Seperti Akademika Disitu Ada Pimpinan Peruburan tinggi Disitu Ada Teman-teman Mahasiswa sendiri Disitu Ada Tenagaan Diserasi Yang semua ini Akan saling terkait Dalam Menjaga Instituci sebuah Lembaga yang Hidup dan Perkembangan kampus Jadi Harus Tetap kita Membangun Jejaring dengan Tetap menjaga Silaturahim Karena Silaturahim ini akan Melahirkan Melahirkan Apa namanya Sinetisitas Dimana Masing-masing Institusi Harus saling menguatkan Hindari Kesan Atau Upaya-upaya Untuk Men Lemahkan Pihak lain Karena Ketika itu Dilakukan Maka pihak Lain yang Merasa Diremahkan Mereka melakukan Pertahanan diri Bahkan Mungkin melakukan Sangat baik Disitulah Sininya Kita mengelola Sebuah Institusi Kampus Dan Mudah-mudahan Kalau kita bisa Teman-teman bisa Melewati Tahapan-tahapan Seperti itu Insya Allah nanti Kalau Keluar dari kampus Teman-teman Sudah punya Kesiapan Untuk Menghadapi Suasana Di luar kampus Yang tentu Dinamikannya Semakin 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 beragam Dan Penuh Tentangan Saya kembali ke Soalan In-host Tentang Jurnalistik Teman-teman sekalian Jurnalistik Atau Jurnalisme Sebuah Profesial Yang Menurut saya Akan Akan tetap Abadi Selama Masyarakat Itu Masih Membutuhkan Informasi Informasi Yang Baik Kecuali Masyarakat Sudah Tidak percaya Pada Profesi Jurnalis Karena Produk-produk Informasinya Tidak dipercaya Terusnya Itu Merupakan Sebuah Benjana Sebuah Profesi Tapi Ketika kita Berusaha Berintikat Baik Untuk Menjadikan Informasi Yang Akurat Objektif Maka Disana Akan Ada Pembaca Ada Audiens Yang Menunggu Hasil Atau Produk-produk Profesi Kita Nah Teman-teman sekalian Wasilah Ini Sejak awal Dinyatakan Sebagai Sarana Pendidikan Profesi Jurnalis Sehingga Teman-teman Yang bergabung Dalam Wasilah Harus Beruntung Bahwa Wasilah Ini Sebagai Ladang Tumpah Tumpah Berlatih Berdiskusi Soal Jurnalis Bahkan Disini Kita Bisa Memperhatikan Bagaimana Kita Berkira Sebagai Seorang Jurnalis Yang Sesungguhnya Bergabung Ke Media-media Yang Lebih besar Media Komersir Media Konfesional Yang Tentu Disana juga Membutuhkan Kemampuan-kemampuan Teknis Ya Membutuhkan Integritas Ya Semua itu Harus ditebang Dari Media Campus Disitulah bedanya Seorang Jurnalis Seorang Jurnalis Akhir Dari sebuah Proses Media Campus Dengan Seorang Jurnalis Yang tiba-tiba Bergabung Media Media Kofesional Media Elektronik Yang Terkini Dan Langsung Melakukan Tugas-tugas Jurnalistik Pasti akan ada bedanya Pengalaman saya Selama ini Sangat Memahami Bagaimana kualitas Seorang Jurnalis Yang lahir Dari Di proses-proses Media Campus Dengan Yang berproses Tiba-tiba Ya Dan Itu Yang harus kita jaga Ya Teman-teman Alumni Nanti Jadi Alumni Inhouse Training Ini Harus menunjukkan Bahwa Anda Lebih Balik Daripada Orang-orang Laki Dari Sekarang Itu Saja Selamat Mengikuti Inhouse Training Harapan Saya Supaya Semua Peserta Mengikuti Dengan Baik Apa Yang disampaikan oleh Ngar Sundar Atau Pementeri Mudah-mudahan Apa Yang disampaikan itu Juga Harus ditidaklanjuti Dengan Praktik Karena Jurnalis itu Adalah Pekerjaan praktis Bukan Pekerjaan Yang Apa Namanya Sekedar Berteori Tapi Harus kita Tunjukkan Bagaimana Melahirkan Sebuah Produk Sebuah Tulisan Yang Menarik Dan Kemudian Itu Dipahami Terima 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 Terima